Intro Dalam pengujian asumsi klasik, salah satunya diperlukan uji autokorelasi. Untuk pembahasan asumsi klasik, uji normalitas, uji homogenitas, dan uji heterokedasitas dapat dilihat pada video sebelumnya. Bisa dilihat pada video rekuendasi di atas. Autokorelasi dikenal sebagai korelasi serial, yang dapat diartikan sebagai korelasi antara serial data atau korelasi antara data sebelum dengan data sesudahnya. Dalam data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau time series. Dalam data yang disusun berdasarkan cross section atau bukan berdasarkan waktu, maka pengujian autokorelasi tidak diperlukan. Autokorelasi juga dapat digunakan sebagai indikasi dari keterkaitan antara satu subyek penelitian dengan penelitian lainnya. Atau dapat juga dikatakan sebagai kemiripan antara satu observasi dengan observasi lainnya, sehingga membentuk pola data yang berulang. Jika terjadi demikian, maka ada pengaruh waktu terhadap variable yang diujikan, atau disebut sebagai autokorelasi. Contohnya, pada perubahan harga emas, semakin lama cenderung naik, artinya terdapat pengaruh waktu atau korelasi pada perubahan harga emas. Kedua, contoh pada perubahan atau fluktuasi harga saham. Harga saham akan berubah berdasarkan waktu, detik, menit, dan jam. Kemudian, yang ketiga adalah laporan tahunan dari neraca keuangan. Laporan tahunan dari neraca keuangan akan dapat terjadi pengulangan data pada tahun-tahun sebelumnya. Autokorelasi dibagi menjadi dua, yaitu autokorelasi positif dan autokorelasi negatif. Maka, kedua jenis autokorelasi ini juga akan terkait pada masalah error, atau juga sebagai masalah galak, atau juga sebagai masalah residual. Pada autokorelasi positif, di mana error, atau residual, atau galak yang selalu diikuti oleh error yang sama, sehingga tandanya dapat menjadi positif. Begitu juga dengan autokorelasi negatif, maka akan berulang secara terus-menerus diikuti oleh error atau residual yang negatif. Dalam analisis regresi yang menggunakan data time series, atau data yang disusun berdasarkan runtun waktu, atau skala waktu, autokorelasi merupakan syarat utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu, agar regresi tidak bias. Autokorelasi merupakan pelanggaran atas asumsi model OLS, yang biasa disebut sebagai Ordinary Last Square. Pada pengujian ini, atau pengujian OLS ini, mempersyaratkan bahwa harus korelasi residual tidak boleh berhubungan. Jika asumsi ini dilanggar, maka akan memberi dampak pada nilai standar error. Maka, standar error akan cenderung lebih kecil dari seharusnya. Jika terjadi standar error diestimasikan lebih kecil, maka akan menyebabkan nilai T hitung membesar dari seharusnya. Pada gilirannya, menjadi overestimate. Cara mudah untuk menguji autokorelasi adalah melakukan ukuran statistik, yang biasa disebut dengan uji Darbin-Watson. Cara mengetahui nilai Darbin-Watson ini, dapat dilakukan dengan mudah dengan aplikasi statistik SPSS. Karena telah tersedia menu untuk mengeluarkan angka Darbin-Watson-nya. Selanjutnya, untuk melakukan uji statistik Darbin-Watson, atau yang biasa juga disingkat dengan uji DW, bisa kita lihat melalui tutorial berikut ini. Sebagai contoh, kita gunakan data sebagai berikut. Pada data ini digunakan data selama 18 tahun, yaitu data produksi, data jumlah nelayan, dan data jumlah pembudidaya. Dari data ini, akan kita coba untuk melakukan analisis uji autokorelasi. Sebelumnya, untuk cara meng-input data, bisa dilihat pada video rekomendasi 3 cara mudah input data SPSS. Namun, kita ulang sedikit untuk melihat proses peng-inputannya. Yang penting adalah, pada bagian variable view ini telah terdefinisi dengan jelas di nama, kemudian di tipe semua numerik. Kemudian di data label, ini terdefinisi dengan jelas, dan bagian measure skala terinput pada bagian measure jenis skala. Kembali ke data view, untuk melakukan proses uji autokorelasi, bisa di klik analyze. Kemudian kita pilih regresi, selanjutnya kita pilih linear. Pada menu box dialog linear regresi ini, akan kita pindahkan data bagian variable dependent, yaitu produksi. Kemudian pada bagian independent-nya adalah nelayan untuk X1-nya, kemudian pembudidaya untuk X2-nya. Pada icon statistik, ini kita pilih bagian darbin-watson-nya ini, atau di bagian residual ini kita klik darbin-watson. Bagian yang lain, untuk sementara kita abaikan dulu. Selanjutnya, jika itu sudah, maka kita klik OK, untuk melakukan proses analisis. Dari hasil proses analisis ini, didapat hasil sebagai berikut. Setelah kita dapat hasil output SPSS, yang kita baca adalah bagian model summary ini, pada bagian darbin-watson-nya, atau hasil pengujian darbin-watson-nya. Bagaimana cara membaca tabel darbin-watson, coba kita lihat pada tata cara membaca tabel darbin-watson. Untuk memudahkan dalam membaca nilai darbin-watson, hasil output SPSS dari model summary ini, kita lihat pada bagian ujung ini, yaitu nilai darbin-watson-nya. Nilai darbin-watson ini, kita pindahkan ke lembar kerja wood agar mudah dalam membacanya. Ini sudah disiapkan lembar kerja wood-nya, kita copy paste di sini. Hasilnya ada, bisa kita lihat, nilai darbin-watson ini, kita pindahkan ke D hitung di sini sebagai penanda kalau ini adalah nilai hasil analisis. Kemudian untuk nilai DL, DU, 4 min DL, dan 4 DU ini, kita isikan dari tabel darbin-watson. Bagaimana untuk mengisinya? Coba kita lihat nilai tabel darbin-watson-nya. Ini sudah disiapkan tabel darbin-watson yang sudah dimodifikasi, disesuaikan dengan keperluan analisis autokorelasi. Jadi cara membacanya adalah, untuk simbol K adalah nilai variable bebas. Kemudian n adalah jumlah banyaknya observasi atau jumlah data penelitian atau jumlah dari responden. Kemudian untuk melihat nilai tabel DW 5% atau nilai darbin-watson-nya dengan rumus K berbanding dengan n. Selanjutnya, ini adalah kriteria-kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan hasil dari perbandingan nilai DW tabel dan nilai DW yang hasil perhitungan output SPSS tadi. Di sini ada tiga model yang bisa kita gunakan dipilih, mau yang menggunakan deskripsi seperti ini, atau mau menggunakan yang bentuk tabel seperti ini, atau menggunakan yang bentuk gambar seperti ini. Pada contoh kali ini adalah untuk memudahkan pemahaman kita, maka kita gunakan yang bentuk tabel gambar ini, karena ini paling mudah untuk dipahami bagi pemula. Nah, coba kita lihat dari simbol-simbol ini, kita pahami dulu. Yang pertama adalah nilai K atau variabel bebas. Variabel bebas kita tadi adalah 2, dilihat dari yang data ini. Ini variabel bebasnya ada 2, maka nilai K-nya adalah di nilai K ini, K2. Jika variabel bebasnya 3, maka kita gunakan yang 3, atau variabel bebasnya 4, kita gunakan 4, dan 5, dan seterusnya, sesuai dengan keperluan kita. Pada contoh kali ini digunakan K dengan jumlah variabel bebas 2. Selanjutnya, bagian N atau jumlah observasi ini dilihat adalah bagian nilai N ini. Artinya, jumlah responden yang kita gunakan. Pada penelitian ini, jumlah responden yang digunakan adalah 18 responden. Nah, nilai 18 responden ini kita jadikan sebagai standar N-nya. Sehingga, pertemuan antara nilai N18 dengan K2 disini bisa kita lihat. Nah, ini pertemuannya. Angka inilah tabel DL dan DU atau Darbin Watson Law dan Darbin Watson Up-nya ini kita gunakan sebagai standar hitungan kita. Sebagai standar hitungan perbandingan. Ini kita copy, kita masukkan di dalam tabel bantu tadi. Coba kita copy, paste pada tabel bantu ini. Setelah dapat dua angka ini atau tiga kolom ini terisi, maka kita lanjutkan ke pengisian kolom 4-DL dan 4-DU. Artinya, 4 dikurang Darbin Watson Law-nya yang ini. Dan yang 4-DU ini adalah 4 dikurang nilai Darbin Watson Up-nya yang ini. Sehingga nilainya adalah 1,4 dikurang 1,0461. Kemudian yang berikutnya, untuk yang up-nya, itu adalah 4 dikurang 15353. Sehingga hasilnya didapat, yang 4-DL-nya adalah 2,957. Dan yang 4-DU-nya adalah 2,598. Nah, kalau sudah dapat nilai ini, maka bisa kita lihat membandingkan dengan gambar tadi. Gambar yang ini. Gambar yang ini. Atau dengan yang bentuk tabel, atau dengan bentuk narasi, tergantung mana yang paling mudah kita gunakan. Pada saat ini, yang paling mudah digunakan, atau mudah dipahami sebagai contoh adalah yang bentuk gambar ini. Coba kita pindahkan bentuk gambar ini sebagai indikator kesimpulan dari uji autokorelasi Darbin Watson. Kita lihat, kita besarkan sebentar. Nah, coba kita perhatikan sama-sama nilainya adalah, untuk dihitung 1,371 didapat dari nilai summary Darbin Watson 1,371. Ini kita perbesar dulu untuk mengingat nilainya. Kemudian yang kedua adalah nilai DL, atau Darbin Watson Law-nya. Nilainya adalah 1,0461. Ini kita tulis di DL-nya. Coba kita taruh di sini, nilai DL. Ini ada nilai DL. Kita taruh di batas ini. Jika nilai Darbin Watson-nya berada di kisaran antara 0 sampai DL, kemudian jika nilai D hitungnya berada di antara nilai DL dan DU, maka tidak bisa terdefinisi autokorelasinya. Selanjutnya, jika nilai Darbin Watson kita ini adalah berada di antara DU dengan 4 min DU, maka tidak ada autokorelasi. Selanjutnya, pada bagian ini, jika nilai D hitung kita ini didapat berada di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak terdefinisi atau tidak diketahui autokorelasinya. Terakhir, jika nilai D hitung berada di antara nilai 4 min DL dan 4, maka posisinya autokorelasi adalah negatif. Nah, sekarang kita isikan nilai DL-nya sudah kita isikan 1,0461. Kemudian, nilai DU-nya adalah 1,5353. Selanjutnya, 4 min DU-nya adalah 2,598. Dan nilai 4 DL-nya adalah 2,957. Ini sudah terisi dengan benar, maka nilainya akan meningkat dari DL, DU, 4 min DU, dan 4 min DL. Sekarang, kita bandingkan antara nilai D hitung kita dengan posisi angka yang sudah tersusun berdasarkan tabel DW tadi. Kita lihat nilainya adalah 1,371. Nilai 1,371 itu berada di antara DL dengan DU. Dilihat dari nilai yang ini, dengan nilai yang ini. Sehingga, coba kita tuliskan nilainya adalah 1,371. Nilai 1,371 berada di antara DL dan DU. Ini bisa terlihat dengan jelas. Untuk memudahkan membacanya, kita beri gambar panah ke atas. Posisinya adalah di sini. Nah, posisinya nilai 1,371 itu berada pada kisaran 1,0461DL dan 1,5353DU. Maka, nilai auto korelasinya tidak diketahui. Bisa dituliskan kesimpulan akhirnya. Kesimpulan akhir, nilai auto korelasi tidak diketahui. Jika kesimpulan akhir, nilai auto korelasi tidak diketahui, seperti nilai yang ada ini, atau tidak dapat diartikan apa-apa, atau terjadi auto korelasi positif, atau terjadi auto korelasi negatif, Maka, langkah lanjutan yang harus dilakukan adalah kembali melakukan analisis dengan uji run test. Jadi, kita lakukan, lakukan, maka rekomendasinya adalah melakukan uji run test. sehingga didapat kepastian apakah terjadi auto korelasi, atau tidak. Untuk pengujian run test ini, silakan nanti dilihat pada video analisis uji run test untuk mendeteksi auto korelasi. Terima kasih telah menonton!